Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19 Oke, di depan saya sudah ada paket yang anget dan barusan, maksudnya barusan datang ya Dan ini adalah iPhone, ini iPhone bekas yang sangat recommended jika dibeli di tahun 2022 ini Tapi harganya masih lumayan mahal, tapi untuk spesifikasi, handphone ini sangat jawara Karena ini biasanya untuk handphone atau pengguna iPhone Biasanya lebih suka untuk beli iPhone yang di bawah 2 tahun atau 2 generasi di bawah dari iPhone terbaru Ataupun iPhone 14 Dan kalian bisa tebak ini iPhone berapa Karena saya sudah sebutkan tadi, ini 2 generasi di bawah iPhone 14 Untuk harga launchingnya dulu dibantul di angka sekitar hampir yang varian terendah 128GB nya Itu di angka sekitar 18 jutaan, hampir di mungkin sekitar 18 sampai dengan 19 jutaan Oke, dan ini dia handphonenya saya sudah beli di tahun ini, 2022 ini Untuk pasaran handphone ini harganya untuk yang resmi iBook 128GB Itu dibantul sekitar 12 jutaan, mungkin bisa lebih melihat kondisinya Kalau ini adalah sekitar 12 jutaan Dan saya juga dapat bonus casing nanti di dalam boxnya Langsung saja kita buka untuk handphonenya terlebih dahulu Oke, dan ini dia untuk boxnya untuk handphone kali ini Kalian bisa lihat untuk boxnya ini adalah box iPhone 12 Pro Langsung saja kita buka untuk handphonenya Saya belinya ini dari penjual ya, alias dari bukan pengguna Jadi harganya agak begitu mahal Kalau mungkin kalian dapat dari pengguna, mungkin harganya bisa di bawah 12 juta pas Untuk melihat kondisinya Di bawah 12 juta kurang sedikit Oke, langsung saja kita buka Yap, ini dia untuk handphonenya Untuk kelengkapannya Buku garansi iBox Kemudian masih ada kitab-kitabnya Kemudian ada lagi untuk sim injektor Yap Di sini untuk sim injektornya Kemudian ada kabelnya Oke, kita singkirin saja dulu untuk boxnya Kita cek untuk kondisinya Bonus casing untuk handphonenya Yap, casingnya ini merek ESR ESR Oke, keren Masih juga ada MagSafe-nya Oke, kita singkirin saja dulu Kita lihat untuk kondisi handphonenya Sambil kita nyalakan untuk handphonenya Untuk bump kameranya aman Gak ada lecet Backdoor-nya juga aman Untuk bezel-nya kita cek Untuk bezel-bezel-nya Aman juga Aman semua Gak ada masalah Yang masalah cuma ada di pojok Kiri atas ini Ini tempered glass-nya sudah pecah Mungkin minta diganti Dan nanti akan saya belikan untuk tempered glass Untuk si iPhone 12 Pro ini Langsung saja kita Lihat Dan saya akan kembali lagi saja Setelah saya set up Untuk iPhone 12 Pro ini Dan nanti akan saya juga cek-cek untuk kondisinya Antutu-nya Kemudian saya cek juga untuk triutul-nya Bagaimana Dan lain sebagainya Oke, nanti saya akan kembali setelah berikut ini Yuk Oke, dan ini dia untuk iPhone 12 Pro-nya Dan saya sudah install semua aplikasi yang biasa saya pakai untuk harian Oke, semuanya sudah saya cek juga Untuk kondisi handphone-nya Untuk kondisi bodinya Handphone ini masih sekitar 97%an Mulus banget di kondisi bodinya Gak ada kendala apapun Baik tombol-tombolnya Ataupun lecet apapun Cuma ada pecah di bagian tempered glass di depan pojok Atas kiri ini Ini sih diganti sekitar 50-100 ribu Udah beres untuk tempered glass-nya Kemudian untuk layarnya juga Saya sudah cek semua Kondisi layar handphone ini Juga aman Gak ada kendala sama sekali Kemudian untuk trutul-nya juga masih nyala Yap, ini dia untuk trutul-nya Kemudian untuk Sayangnya untuk garansi handphone ini Sudah off ya Bukan masih off Sudah off Saya akan tunjukkan untuk garansinya Garansi ibox-nya ini sudah off Yap, ini dia Kemudian untuk handphone ini Resmi ibox PA strip A Untuk nomor modelnya Kemudian Untuk hasil trutul Saya sudah cek juga Untuk trutul handphone ini Semuanya hijau Nanti akan saya tampilkan di layar sini Meskipun hasil trutul ini Gak jadi patokan saya 100% Tapi paling gak Saya cantumkan Untuk hasil trutul-nya Ini masih oke Kemudian lanjut ke Battery health-nya Battery health di handphone ini Masih lumayan tinggi Kalau melihat Umur dari handphone ini Ada di angka sekitar 89% Yap, ini dia Belum fokus Oke Dan ini 89% Tapi saya belum tahu Untuk Battery handphone ini Apakah bisa bertahan seharian Dengan penggunaan saya Yang sedang keberat Nanti akan saya update Di video Review-nya saja Kemudian untuk skor Antutu handphone ini Gak terlalu tinggi sih Untuk skor Antutu di handphone ini Saya cek satu kali Ini di 553 ribu Nanti akan saya cek lagi Di video review-nya Kemudian untuk Spesifikasi di handphone ini Ini sudah pakai Apple A14 Bionic 5nm Kemudian untuk RAM-nya 6GB internal Ada 128, 256, dan 512 Untuk iOS-nya sudah terbaru 16.0.3 Kemudian untuk layarnya Sudah OLED Super Retina XDR OLED Support XDR 10 Dolby Vision Dengan kecerahan 800 nits Untuk ukurannya Sama persis Dengan iPhone 12 Biasa 6.1 inch Full HD Tapi untuk Refresh rate-nya Ini Masih di 60Hz Belum ada Promotion Kemudian untuk Perlindungan layarnya Ada Perlindungan dari Ceramic Shield Glass Kemudian untuk Kameranya Dia sudah pakai 3 boba Semuanya pakai Lensa 12MP Ada lensa utama Tele 2x zoom Yang support OIS juga Kemudian Ultra Wide Kemudian ada Lensa TOF Kemudian Di depan juga 12MP F22 Untuk selfie Kameranya Untuk ukuran baterainya Ada di 2815mAh Support 20W Fast Charging Oke Untuk hasil Foto dan Videonya Nanti akan Saya centumkan Di Akhir Video Saja Untuk Hasilnya Apakah Masih oke Ataupun Untuk Sample-nya Sedikit saja Nanti akan Saya update Lagi Apakah Masih oke Handphone Ini Jika dipakai Di tahun 2022 Dan mungkin Akan saya Compare Dengan iPhone 13 Saya Karena Untuk Harganya Ini Hampir Mirip iPhone 12 Pro Dan iPhone 13 Di Angka Sekitar 12 Jutaan Di iPhone 13 Juga Di 12 Jutaan Dan Mungkin Untuk harga Itu Akan turun Lagi Di Satu Mungkin Sampai Dua Bulan Kedepan Karena iPhone 14 Yang resmi Ibox Akan Resmi Masuk Di Indonesia Jadi Update Harganya Ini Untuk Harga Sekarang 12 Jutaan Kemudian Untuk Soundnya Juga Di Handphone Ini Juga Aman Stereo Juga Aman Saya Sudah Cek Semua Kondisinya Untuk Wifi Wifinya Kemudian Untuk Semuanya Aman Semua Oke Demikian Saja Untuk Unboxing iPhone 12 Pro Kali Ini Nantikan Video Review Saya Dan Nantikan Juga Untuk Video Compare Saya Di Video Saya Yang Lain Antara iPhone 12 Pro Dan iPhone 13 Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Saya Dori Mamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai selamat menikmati dan ini sedikit perekaman hasil video kamera depan 4K 30fps untuk iPhone 12 Pro untuk kamera belakangnya tadi adalah sama 4K 30fps juga kemudian saya ganti lensa utama lensa ultrawide dan lensa tele yup, ok